Sejak fluid babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang. Beberapa kali, Akyar Rashid dan Syapawi Rashid mendapatkan peluang, namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan Syafiq Avipi. Begitupun dengan Rodrigo dan Kairu Azrin, yang beberapa kali mendapatkan peluang, namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan Sohaimin Kusin. Pada menit keempat puluh tiga, Manuel Ort mendapatkan peluang, namun bola sepakanya masih menceng ke samping gawang. Skor kosong-kosong tanpa gol pun bertahan, hingga babak pertama berakhir. Pada babak kedua, tepat pada menit ke enam puluh sembilan, Ismail Akinade berhasil mencetak gol, dan membawa terengganu FC unggul sementara satu kosong atas penang FC. Sehingga satu kosong penang FC langsung menaikkan tempo permainan cepat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!